Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat ya Dan semangat meskipun belajar yang masih di rumah Hari ini bu guru akan seperti biasa menjelaskan pembelajaran kita di minggu ke-7 Nah untuk hari ini, untuk tema ke-7 Bu guru akan menjelaskan kegiatan kita di minggu ini ya Nah langsung saja sayang Nah ini untuk hari Senin kemarin sudah ada yang mengerjakan tapi tidak apa-apa Nah ini tugasnya adalah kita mewarnai gambar ayah dan anak yang sedang membaca Ayah yang membacakan cerita ya Kemudian untuk tugas yang kedua Anak-anak mengerjakan majalah ya Anak-anak mengerjakan halaman 6 ya Mengerjakan masa atau mencari jejak Seperti ini boleh dipakai warna ya Pakai crayon biar kelihatan jalannya ya Nah kemudian untuk kegiatan kita di hari Selasa Nah kita akan membuat Karena jika si kertas lipat seperti ini Kita akan membuat figura dari kertas lipat seperti ini ya Nah nanti videonya nanti justru selesai ini ya sayang ya Kemudian untuk kegiatan yang kedua Mengerjakan majalah halaman 12 Nah kita akan memasangkan gambar Sesuai dengan pasangannya ya sayang ya Nah kalau ayah pasangannya apa sayang? Ibu Kalau paman pasangannya? Bibi Kalau kakek pasangannya? Nenek Nah seperti itu ya Kita memasangkan gambar sesuai dengan pasangannya Kemudian untuk kegiatan kita di hari Rabu Kita akan mengenal peralatan yang dipakai oleh ayah dan ibu Ya ini ibu sedang memasak di dapur dan ayah bekerja di kantor Peralatannya apa saja di sini? Kita hitung ya Untuk peralatan ibu dihitung ditulis di sini Peralatan ayah dihitung ditulis di sini angkanya Nah seperti itu Kemudian untuk kegiatan yang kedua Menulis angka 2 di buku pink Nah di buku pink seperti ini Nah ada contohnya nanti anak-anak menulis sih Yang sudah dikasih titik-titik sama buku guru Ya yang sudah dikasih titik-titik Nah itu yang dikerjakan Kemudian untuk hari Kamis Hari Kamis anak-anak menggunting ya Menggunting bentuk-bentuk geometri ini menjadi orang Ya nanti digunting kemudian nanti ditempel di buku kuning Nah di buku kuning seperti ini ditempel Tempel di sini Ya tempel di sini Digunting untuk lingkaran sebagai kepala Segi tiga sebagai topinya Kemudian segi empat sebagai badannya Untuk persegi panjang yang warna merah Untuk tangannya Kemudian persegi panjang untuk yang berwarna hijau adalah untuk kakinya Kemudian persegi atau kotak yang kecil ini untuk sepatunya Nah disusun ditempel menjadi bentuk orang ya Kemudian untuk kegiatan kita hari Jumat Nah kita akan mengenal rukun Islam Ya ada gambarnya Anak-anak mengurutkan gambar rukun Islam Rukun Islam ada berapa? Ada lima Yang pertama apa? Membaca syahadat Dua sholat Tiga berpuasa Empat membayar zakat Lima naik haji ke tanah suci Nanti sama buku akan diajari menghafal sambil bernyanyi Biasanya ini untuk kegiatan kita hari Jumat Kemudian untuk hari Sabtu Nah ini kita akan mengenal makanan kesukaan keluarga Biasanya pasti anak suka makan mie Suka telur Juga suka ayam goreng Ini nanti untuk gambar ini digunting Kemudian Nah di lembar belakangnya ada gambar piring Ada gambar garbu Sendok serta pisau Nah ini diwarna dulu Yang bagus Kemudian untuk mie tadi Mie telur sama ayam goreng Ditempelkan di sini Kalau mie-nya di tengah Ayam gorengnya di pinggir Telurnya juga di pinggir Seperti ini Seperti kita persiapan mau makan Seperti itu Ya Nah itu untuk kegiatan kita Di minggu ke-7 ini Tetap semangat dan Semangat belajarnya ya sayangnya Dan juga Anak-anak juga sudah diberi Ini Untuk berlatih membaca Sesuai dengan kelompoknya Kalau hari Senin mengambil tugas Sama bu guru juga diajari Makanya ikut ya Anak-anak ikut Kalau mengambil tugas Kalian sama bu guru Mengajari anak-anak Membaca juga Nah Demikian tadi Kegiatan kita Di minggu ke-7 ini Ya Selamat belajar Dan tetap semangat Dan Jangan kesehatan ya Sekian dulu dari bu guru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax